Intro Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dimanfaan ablada, welcome di mata kuliah yang baru Awasan dan penerapan teknologi Inilah salah satu mata kuliah baru yang ditampakkan di ProDSI Dengan punya tujuan sangat spesifik So, apa sih mata kuliah ini? So, tujuan utama dari mata kuliah Basically adalah memberikan wawasan pada mahasiswa Mengenai teknologi yang baru dan berkembang saat ini Dan ini sesuatu yang sangat penting Dimana di ProDSI Kita belajar soal ilmu komputer Dan ilmu komputer is rising everyday New emerging technology emerge everyday Jadi, penerapan yang baru, teknologi yang baru Dan sesuatu apapun yang pengguna teknologi yang terbarukan Itu perlu dikatakan mahasiswa Meskipun Anda tidak bergerak di bagian itu Tapi, sebagai orang IT Anda mungkin tidak bisa tidak tahu Tentang mengenai teknologi seperti itu kan Oke So, dan tujuan yang berikutnya adalah Mengajarkan mahasiswa bagaimana menulis paper academic Atau article academics Karena projek utama adalah papers So, karena ini nature adalah wawasan Kita akan berdampakkan materi Sumber dari multiple dosen So, kita mulai dalam final projek Final projek ini adalah paper academics Atau article Artikel itu harus bergunaan topik utama adalah Penggunaan ICT dalam mempercepat Indonesia Menuju society 5.0 Jadi, apa itu society 5.0? Nanti saya akan disediakan Paper akan menggunakan format Diberasakan join Atau yang ada di jurnal UUV.H.ID Atau jurnal malapun yang ada di Sinta 6 Bisa cek google aja Sinta 6, keluarlah itu semua jurnal-jurnal And then citation Menggunakan system Mendeley Jadi, bisa ada beberapa lain Mendeley sekarang harusnya And then, test similarity Menggunakan turnitin Dengan standard maksimum 24% Dengan tidak ada paragraf yang punya similarity Di atas 50% Jadi, ada paragraf yang kena blok semua itu gak boleh Dan dilakukan tanpa daftar pustaka UTS nanti adalah presentasi ID UAS nanti adalah paper Pusturnitin Dan bukti dari submission ke jurnal Kita mulai dengan rubrik Penilaian untuk UTS Konten presentasi 70% Durasi 10% And then intonasi 20% Intonasi itu maksudnya adalah Kalau ada ngomong di video Itu jelas Terdengar videonya Jadi, basically gak kayak saya ngomong lah Kalau saya ngomong karena Kata orang gak jelas Kalau pakai bahasa Inggris Berarti harus jelas intonasinya Dan tidak menggunakan filler words Atau eeeh kebayaan Oke Dan untuk rubrik penilaian Untuk UAS Ada tiga Yaitu problem solving Innovative and realistic Apakah solusi yang ada berikan pada paper itu Jelas Dan yang inovatif Dan mungkin lakukan dengan teknologi sekarang ini Dan berpotensi Jadi, topik penelitian Dosen atau mahasiswa Atau skripsi Basically So, kita mulai dengan Apa itu Society 5.0 Jadi, society 5.0 itu Pertama ditampilkan oleh Penghidupan Jepang 2019 Kalau sekalang Itu sejak Munculnya Industrial Fusion 4.0 Jadi, Jepang Nggak mau kalah Dia, oh Industrial 4.0 Yaudah Kita bikin Society 5.0 The question is Apakah Benda-benda itu Well Kita buka dengan grafik Jadi Society 5.0 Dikatakan adalah Masyarakat Orang yang Berburuk Society 2.0 adalah Masyarakat Bercosokan Setiga adalah Masyarakat industri Empat adalah Masyarakat IT Information Lima itu Super smart society Apa itu Super smart society Good question Jepang juga Nggak terjelas Ngomongin itu Apa Jadi Banyak ahli Ngomongin ini Bicara soal AI Bicara IoT Bicara kombinasi Di IoT Atau Bicara utopia Saya nggak ngerti So Basically Jepang sendiri Itu masih jauh Tapi Jepang punya Arah Arah Pengederapan Dari Society 5.0 Yaitu Menggunakan AI Menggunakan IoT Menggunakan Cloud Basically So Kita mulai dengan Bagaimana Big data Bekerja Jadi Big data Bekerja Itu ada Di Yang pertama AI Jadi IoT Dan Big data Akan Mempertemukan Orang Dimana Informasi Akan Dishare Sedikit rupa Sehingga Value 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 Akan Terakhir And Then Manusia Akan Lepas Dari Semua Konstan Batasan Jadi Yang Dulu Tidak Bisa Kerja Manusia Sekarang Bisa Dengan Menterusin And Penggunaan Robot Menggunakan AI Untuk Memlepas Ke manusia Dari Kerjaan Kerjaan Yang Terbatas Dari Manusia Dan Informasi Yang Tersedia Dengan Analisis Yang Lebih Enak Dengan Menggunakan AI So Ini Adalah Goal Utama Dari Ini Adalah Adalah Dari Website Jepang Jadi Ini Adalah Goal Dari Society 5.0 Versi Jepang So Seberapa Jauh Indonesia 5.0 Jauh Yes Far Kenapa Mayoritas Bahasa Rakan Indonesia Masih Di 2.0 Dan 3.0 Alas Industri 4.0 Saja Itu Baru Mulai Kenapa Baru Sekitar 2-3 Tahun Ini Seluruh Kerjaan Anda Ada Di Airborne Seluruh Kerjaan Ada Di Airborne Tapi Mayoritas Mayoritas Masih Dilakukan Dengan Masih Masih Dilakukan Dengan Pencetan Mungkin Industri Kenapa Masih Bajak Tendaga Kerja Buruh Masih Bajak Kerja Petati Jadi Sesuatu Yang Menyidikan Dimana Indonesia 751 Wah 4 Pada Belum Sedih Ya So The Main In Service Everything As Service Jadi Untuk Indonesia Kayaknya Paling Cepat Dilakukan Menerakan S S Everything As Service Dimana Ini Adalah Visi Dari Prodi Si Kalau Cek Website Si Ya Ini Adalah Visi Prodi Si Jadi Ada Apa S S S S S S S S Apapun Yang Tadinya Berupa Barang Atau Berupa Produksi Atau Berupa Manufaktur Itu Menjadi Jasa Jadi Orang lain Akan Terlibat Satu Samurai Jasa Atau Service Jadi Materi Minggu Pertama Nanti Akan Dibawakan Pak Hermann Itu Tentang AI Nanti Minggu Kedua Tiga Resursi Akan Dibawakan Oleh Dosen Lain Juga Oke Thank You S S S S D Southern S S S S S